Intro Selamat pagi sodara-sodara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Sebelum kita diperlengkapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Marilah kita berdoa, kita berdoa Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan Sampai pada saat ini kami merasakan kasih setiamu Yang mengizinkan kami hidup Dan Tuhan selalu memperlengkapi segala sesuatu yang kami butuhkan Khususnya pada pagi hari ini kami akan menerima firmanmu Sebagai bekal dalam perjalanan hidup kami Semoga melalui firmanmu ini hidup kami menjadi menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis di dalam Yesaya 66 ayat 18 Demikian firman Tuhan Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka Dan aku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku Demikian firman Tuhan Saudara-saudara perjalanan hidup dalam dunia ini merupakan sebuah perjalanan musafir Dalam perjalanan itu tentunya ada pengalaman suka dan duka yang mewarnai kehidupan Demikian juga Israel Yang seringkali mengalami perjalanan hidup suka dan duka Suka karena Tuhan Allah selalu memberkati dan menyertai perjalanan hidup mereka Duka karena Tuhan Allah dengan keadilannya menyatakan penghukuman bagi umat kesayangannya Oleh sebab itu pada akhir kitab Yesaya ini Yesaya menyatakan akan keberadaan Allah yang penuh kedaulatan Yang memimpin dan yang memiliki rancangan yang indah atas diri umatnya Saudara-saudara Kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan Kita tidak akan memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan Kita tidak akan tahu bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan Tetapi dengan memahami jalan Tuhan Kita juga akan semakin mengenal pribadi kita Dan mengetahui kehendaknya dan rancangannya Serta apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup ini Harus kita sadari bahwa Tuhan mengenal segala perbuatan dan rancangan kita Tidak ada yang tersembunyi Tuhan tahu pikiran kita yang tersembunyi dari orang lain Dan yang seringkali luput dari pengamatan diri kita sendiri Tuhan tahu niatan hati kita Dan motivasi dalam diri kita Sebelum lidah kita mengucapkan perkataan Tuhan sudah tahu isi hati kita Dan apa yang akan kita ucapkan Terlebih lagi Tuhan tahu segala seluk-beluk diri kita Tuhan mengenal kita dengan baik Apa yang kita lihat Apa yang kita rasakan Dan apa yang kita kerjakan Seperti yang diungkapkan Daud dalam Masmur 139 ayat 2-5 Saudara-saudara Jika Allah mengetahui semua tentang perbuatan dan rancangan kita Lalu timbul pertanyaan kita Bagaimana seharusnya kita merespon? Ada beberapa respon kita Yakni pertama Sudah seharusnya kita merubah pola pikir kita terhadap Allah Dan terhadap sesama juga hidup ini Hiduplah dengan takut dan hormat kepada Tuhan Di dalam kebenaran dan kekudusan Yang kedua Selalu berorientasi pada kehendak Allah Allah kita bekerja sampai hari ini Dan dia mengatur setiap hal yang terjadi Saat kita membuat rancana dalam hidup kita dan keluarga kita Mari kita tunduk dan berpegang teguh pada kehendak Tuhan Bukan memaksa Tuhan agar segera mengabulkan kehendak kita Mempercayai Allah sebagai pembuat rencana yang ulung Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Sebab hanya Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita Yang ketiga Berserah penuh dan kita siap selalu menjadi rekan kerjanya Yang keempat bersyukurlah atas providensia Pemeliharaan Allah dan selalu rendah hati Berterima kasih atas perlindungannya Penjagaannya dan berkat-berkat yang telah diberikannya Karena itu mari kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Sebab Tuhan tahu segala perbuatan dan rancangan kita Demikian firman Tuhan Salam sehat Tuhan memberkati Amin Kita berdoa Kembali kami mengucap syukur Bapak di syurga Firmanmu mengingatkan kami Bahwa kami harus setia mengikut engkau Kami berserah kepadamu Dalam setiap rencana kami baik pribadi baik keluarga Biarlah kehendakmu yang terjadi Berkati kami pada pagi hari ini Di saat kami akan memulai aktivitas kami Kiranya semua aktivitas kami pada pagi hari ini Mendatangkan berkat bagi kami, bagi sesama Dan menjadi kemuliaan bagi namamu Lindungi kami Tuhan Mulai dari pagi sampai malam hari Di dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi Kau raja diagungkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakmu Seluruh bumi penuh kemuliaanmu Kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi Di tempat maha tinggi Kau raja diagungkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakmu Seluruh bumi penuh kemuliaanmu Seluruh bumi penuh kemuliaan Kau raja diagungkan dan dipuji Datanglah kerajaanku Datanglah kerajaanku Datanglah kerajaanku Jadilah kehendakmu Seluruh bumi penuh kemuliaanmu Seluruh bumi penuh kemuliaanmu Seru bumi penuh kemuliaanmu Seluruh bumi penuh kemuliaanmu Seluruh bumi penuh kemuliaanmu